Hai assalamualaikum balik lagi di channel saya teman-teman kali ini saya mau sedikit mengulas atau mereview ban ya teman-teman nih saya habis ganti ban belakang ya nih dia tampilannya kayak gini ban apakah ini ini adalah ban Pirelli Diablo Rosso sport ya teman-teman jadi buat bukan yang korsa lagi pakainya yang sport jadi ini medium kompon ya teman-teman jadi ini bukan soft kompon kan tapi medium tapi mediumnya lebih lebih ke soft kompon sih lumayan empuk juga ya sama seperti sebelumnya tapi lebih empuk yang sebelumnya cuma ada plus minusnya teman-teman jadi yang pakai yang ini kan ini yang depannya enggak saya ganti masih yang Diablo Rosso korsa ya teman-teman nah ini empuk banget ya cuma kalau dipakai ini yang depan masih awet masih layak pakai setahun pemakaian ya teman-teman tapi yang belakang kan udah habis jadi setahun itu udah botak banget nggak bisa ngimbangin yang depan jadi lebih cepat yang belakang habisnya ya udah saya ganti yang belakang dulu aja ya jadi nyobain pakai yang Rosso sport ini ya rasanya feelnya enak tapi memang daya cengkramnya tentu berbeda ya enggak seperti yang soft kompon dan ini pelaknya masih velak original punya si RR jadi ukurannya pun masih sama sama yang kemarin yaitu 110 per 70 ya nih bisa dilihat mana nih ukurannya Oh ini nih Hai nah ini ya teman-teman 110 per 70 untuk ukurannya untuk tampilannya menurut saya sih nggak beda jauh sama sama yang kemarin masih satu dimensi dan cuma beda profilnya aja ini apa ya dalam banget ya alurnya itu nih bisa dilihat lumayan dalam-dalam sumber dalam-dalam banget terus banyak ya enggak seperti yang sebelumnya ya temen-temen jadi kayak gini tampilannya tuh bisa dilihat kalau dari belakang Hai nih tampilannya ngedonatnya ngebuletnya ya Proposional nggak sangat berlebihan dan tidak cungkring juga jadi saya rasa ideal ya Proposional ini yang saya suka tadinya mau ngambil yang 120 tapi kayaknya enggak kepake juga ini ini pun pinggirannya kan jarang kepake ya Apalagi yang 120 kayaknya Oh terlalu over untuk di velg RR yang original kecuali velgnya di up ya ukurannya jadi yaudah ini udah paling Proposional paling ideal yang saya pakai dan paling nyaman teman-teman karena ukuran segini itu ringan ya enggak terlalu berat karena kalau misalkan pakai ukuran yang lebih besar atau gambot-gambotan apa ya selain berat Henry handling juga kurang lincah terus ya otomatis konsumsi BBM gear itu pasti berpengaruh BBM jadi sedikit lebih boros terus gear juga lebih cepat aus ya tapi ya itu relatif tergantung pemakaian jadi harapannya saya pakai yang rososport ini lebih awet tentunya dan penasaran aja pengen coba gitu saat trek basah atau kering kayak gimana gitu tapi kalau kering tadi udah dicobain enak banget ya tapi kalau basah nggak tahu belum dicoba karena ini musim kemarau bukan musim hujan tapi lihat alur-alurnya sih ini buat trek basah dan kering ya jadi ini banyak banget lintasan buat airnya memecah air jadi saya rasa ini ideal buat di segala trek dan segala medan ya teman-teman jadi radius buletannya pun ini saya rasa udah paling enak dilihat selain enak dilihat enak dipakai ya teman-teman jadi enggak terlampau berlebihan keluar enggak terlampau ngotak juga jadi ini ngedonatnya ngebuletnya itu pas gitu ya pokoknya enak aja ngebuletnya itu ngebuletnya itu apa ya namanya eh bagus aja gitu tampilannya nih bisa dilihat agak jauh dikit tuh bisa dilihat ya teman-teman jadi enggak ada yang over gitu baik segi bentukan atau buletannya atau pinggirannya semuanya pas tapi selera ya kalau untuk pernya ini bisa pakai per 70 atau per 80 cuma kalau per 80 pasti agak tinggi ya profil ini sampingnya kalau saya lebih senang sama per 70 kenapa karena lebih agak ceper dikit lah enak dilihat ya pokoknya yang depan juga harusnya sih per 70 tapi enggak ada kan untuk Diablo Rosso Corsa itu jadi untuk si Corsa 2 itu tersedianya pernya per 80 terus paling gede kalau nggak salah 110 ya kalau ini 120 ada ya cuma ya saya rasa untuk eh tapi selera ya kalian seneng yang gamut atau enggak tapi kalau misalkan pakai velgnya masih ori kayak gini saya rasa 110 udah ideal tapi kalau misalkan velgnya udah di up ya ukurannya sampai 300 ya boleh ya 120 ideal tapi selera juga ini juga bisa sampai maksimal 120 ya jadi ya semuanya tergantung selera lah pokoknya untuk untuk urusan ban ya tapi tetep ada batasannya ya minimum dan maksimum enggak boleh terlalu over juga jadi enggak nyaman dipandang terus berbahaya saat dikendarai karena kalau misalkan terlalu lebar ya misalkan nih pakainya 130 yang gede-gede lah pokoknya ya ini bakalan terlampau keluar dan itu nanti saat nge-grip di bagian sini khawatirnya ketika kita yang suka corneringnya sampai miring banget itu takutnya bisa apa namanya bisa hilang kehilangan grip juga kalau terlalu ngedonatnya nggak pas gitu jadi radiusnya harus tepat ya jadi bukan sekedar tampilan tapi safety juga ya safety riding keselamatan juga penting dengan asal-asalan sih kalau menurut saya pilih ban itu harus sesuai dengan peruntukannya kebutuhannya dan spesifikasinya tentunya ya teman-teman harus pas tepat jadi aman gitu jadi kitanya enggak was-was kalau terlalu kecil juga ini pakai yang 90 gitu ya belakangnya ya jadi ngotak banyak jadi was-was juga kecuali motor-motor drag ya teman-teman oke kayak gini tampilannya jadi orang Sunda bilang sisirangan yang depan pakai sop kompon yang belakang pakai medium kompon karena kalau dua-duanya pakai sop kompon yang belakang paling duluan habis nah ini harapannya habisnya barengan gitu biar nanti kalau ganti kan jadi bareng depan belakang ya satu model walaupun ini alur bannya berbeda ya tapi masih 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 satu keluarga ya Pirelli Diablo juga cuma ini Rosso apa namanya Rosso Corsa yang ini Rosso sport jadi beda Rosso beda rasa ya begitulah teman-teman ya sekilas untuk review banyak tapi belum saya pakai jauh ya kayak gimana rasanya oke jadi mungkin segini dulu aja teman-teman ya untuk video di kesempatan kali ini mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa like comment and subscribe assalamualaikum